Kita beralih ke informasi lainnya saudara, ayah Pegi Setiawan Rudy Irawan memenuhi panggilan pemeriksaan di Treskrimumpul, Dajawa Barat. Rudy diduga diperiksa terkait kepemilikan KTP Ganda. Rudy Irawan, ayah tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan, dimintai klarifikasi polisi soal data kependudukan miliknya. Rudy dimintai keterangan karena memiliki dua nama, yakni Rudy Irawan dan Asap Rudy. Sebelumnya, ayah Pegi juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar setelah anaknya ditangkap pada 21 Mei lalu. Rudy ini yang hari ini dipanggil untuk membuat klarifikasi. Karena masih sifatnya penyelidikan dan untuk penyidik akan mengklarifikasi tentang data-data kependudukan dan lain sebagainya. Saya enggak tahu materi pertanyaannya apa. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut, polisi tengah mendalami keterlibatan ayah Pegi Setiawan, Rudy Irawan, alias Asap Rudy, terkait dugaan membantu menyembunyikan Pegi. Sandi bilang, sangat mungkin penyidik akan membuat laporan polisi terkait dugaan keterlibatan ayah Pegi. Terima kasih. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengacara mantan terpidana pembunuhan Vina Eki, Saka Tatal, Titin Priyalianti membantah pernyataan polisi yang menyebut tidak ada intimidasi dalam pemeriksaan terhadap kliennya pada tahun 2016 lalu. Titin mengatakan, seluruh tersangka yang ditangkap saat itu langsung dibawa ke Polres Cirebon Kota dan jadi korban pemukulan. Saat pemeriksaan lanjutan, polisi tidak melakukan kekerasan karena Saka sudah didampingi penasehat hukum. Intimidasi yang diterima Saka Tatal menurut Titin juga sempat diungkap dalam persidangan. Kepolisian katanya juga tidak ada intimidasi, tapi benar gak bu? Ya kalau sekarang gini, kalau gak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas walaupun memang ada kewajibannya. Tapi kenapa dia berani seperti itu? Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia yakini, dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dan dia juga berpikir, gimana yang masih setuju di dalam yang dia yakini juga, itu bukan pelaku atas perbuatan yang dituduhkan. Gila loh anak sekecil itu, waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi di persidangan sebenarnya sempat dia ngomong, itu sebabnya tahun 2016 saya pernah ngomong. Silahkan cek videonya, ada omongan saya tahun 2016 itu. Kalau Saka memang diintimidasi saat ketika baru ditangkap. Tetapi pada saat pemeriksaan verba, memang tidak ada intimidasi, kan ada saya di situ. Tapi itu pun sudah sesuai BAP. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjan Sandi Nugroho menepis adanya intimidasi terhadap pembunuh Vina Eki ketika diperiksa penyidik di awal kasus ini tahun 2016 lalu. Melalui foto, Kadif Humas bilang Saka Tatal diperiksa secara layak, tidak ada kekerasan dan ada pendampingan dari pihak keluarga. Tata-tata cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan BAPAS. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan Ayah Pegi Setiawan, Rudi Irawan? Lebih jelasnya kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Polda, Jawa Barat. Ninda, selamat sore. Sebenarnya apa yang disasar polisi dengan memeriksa Ayah Pegi terkait data kependudukan? Apa ada kaitannya dengan status buruan Pegi sebelumnya? Iya, selamat sore Sindi dan juga Saudara Betul. Tadi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ayah dari Pegi Setiawan yakni Rudi Irawan ini datang ke Polda, Jawa Barat untuk kemudian memenuhi panggilan atas laporan dari Roni Effendi Sembiring di mana ini atas laporan dugaan terkait pemalsuan identitas maupun tentang administrasi kependudukan. Nah, tadipun pada kedatangannya kali ini, Ayah Pegi Rudi Irawan ini tidak didampingi oleh kuasa hukum yang sebelumnya, Dendi Rukmantika. Namun pada kedatangannya kali ini, pihaknya ini didampingi oleh rombongan dari Peradi yang kemudian juga dipimpin oleh Ruli Panggabean. Tadi pihaknya ini sempat menyampaikan kepada awak media bahwa memang betul pada pukul 1 nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap ayah Pegi Setiawan terkait dugaan pemalsuan identitas atau KTP ganda tersebut. Namun dari pihak kuasa hukum sendiri ini masih belum menyampaikan apa detailnya, pihaknya ini masih belum tahu apa yang dimaksud dari pihak kepolisian. Namun hingga saat ini pihaknya ini masih diperiksa dari pukul 1 tadi, kurang lebih setelah saat ini masih di dalam, jadi terskrimem Polda Jawa Barat kurang lebih sudah 4 jam diperiksa oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Yang kemudian, Sini dan juga saudara, sebetulnya dari ayah Pegi sendiri, ini Rudi Irawan ini sempat membenarkan bahwa pihaknya ini sempat mengubah identitas pada tahun 2008, di mana upaya ini merupakan upaya dirinya demi menikahi istri mudanya yang ada, yang ia kenali di daerah Kabupaten Bandung. Yang kemudian, atas hal tersebut juga, ini dirinya memiliki 2 identitas, yang pertama adalah atas nama Rudi Irawan yang berdomisili di Cirebon, yang di dalam kakaknya ini terdapat nama Pegi Setiawan sebagai anaknya. Yang kedua adalah KTP atas nama A Saprudi, berdomisili di Bandung, yang digunakan sejak menikah kedua kalinya bersama istri muda di Kabupaten Bandung. Nah, hal ini juga, ia memastikan kepada wakim dia bahwa mengubah identitas tersebut, ini tidak ada kaitannya dengan kasus anaknya Pegi Setiawan, yang kemudian ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vinda dan Eki. Namun, jika ditanyakan terkait apa kemudian sasaran dari pihak kepolisian, sebetulnya hingga saat ini dari pihak kepolisian ini masih belum menyampaikan statementnya ataupun pernyataan terkait pemeriksaan bebak baru ini. Namun, pihak awak media juga mengetahui bahwa pihak kepolisian ini adanya terdapat kecurigaan terhadap ayah Pegi Setiawan yang memiliki identitas ganda atau KTP ganda ini. Yang kemudian nanti hal ini juga dapat menjadi pertimbangan oleh pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus dari pembunuhan Vinda dan Eki ini. Namun, dari pihak Pegi Setiawan maupun dari pihak Rudi Irawan ini masih belum menyampaikan, ini tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dari Polder Jabar.